Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita ingin mengamati satu fenomena menarik di mana ratusan orang berjejalan di dalam sebuah masjid di CKGO, Amerika Serikat dan itu tampaknya semuanya adalah non-Islam. Ada apa dengan mereka itu? Kita lihat bahwa tahun-tahun yang semakin ke sini, banyak masjid di Amerika saat ini dipenuhi oleh orang-orang yang bahkan dari non-Muslim untuk berbondong-bondong ke dalam masjid. Dan sebaliknya, tahun-tahun ke sini atau dua dekade terakhir ini justru gereja-gereja di mana orang-orang Kristen itu mestinya melakukan misa atau beribadat di gereja semakin sepi. Ini adalah fenomena yang dapat kita temukan. Satu masjid di CKGO ini dalam bimbingan dari Dr. Sabil Ahmad melalui Gain Beach yang menawarkan suatu penjelasan tentang bagaimana sebetulnya Islam itu. Ini kalau kita lihat dalam video-video terutama video yang di CKGO ini di mana sekitar 500 non-Muslim memadati masjid bahkan di tangga-tangga tidak dapat tempat duduk, berdesakan, berjejalan di dalam masjid, apa yang sebetulnya mereka cari itu. Tampaknya adalah bahwa mereka ini adalah kelas-kelas menengah di Amerika, bukan kelas orang awam. Saya katakan ada dua kelas di Amerika itu. Kebanyakan kulit putih, yang dari petani dan lain sebagainya. Itu biasanya adalah orang-orang yang cukup sangat ekstrim. Jadi penganut agama cukup emosional walaupun jarang juga ke gereja gitu. Tetapi biasanya yang disebut dengan orang awam di Amerika adalah orang yang tidak punya gelar akademik. Tetapi yang datang ke masjidnya Sabil Ahmad ini, seorang anak muda yang luar biasa. Dan dia adalah pengagum secara langsung dari Ahmad Dedad dan Zekir Naik. Dan pengikut setianya, Dr. Sabil Ahmad ini, sampai meninggalkan profesi medisnya untuk mengabdikan sepenuhnya pada pekerjaan dakwah di Amerika Serikat itu. Untuk melayani bagaimana orang-orang Amerika sekarang ini, kelas menengahnya, berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Apa yang sebetulnya dicari oleh orang Amerika itu? Kenapa dia justru malah berbondong-bondong kedatang ke masjid itu? Apa yang sebetulnya dicari ini? Ini dalam penjelasan yang dikemukakan oleh Dr. Sabil Ahmad dalam berbagai ceramahnya adalah bahwa orang-orang Amerika ini rata-rata adalah mengalami apa yang disebut dengan kekeringan ruhaninya. Kekeringan ruhaninya. Jadi ketika kebutuhan hidup, seperti dijelaskan mungkin oleh Abraham Maslow gitu ya. Ketika orang sudah selesai urusan makannya, selesai punya tempat tinggalnya, artinya sudah punya rumah, makan sehari-hari sudah didapatkan dengan enak, kemudian juga pakaian ada, kendaraan ada, lalu bagaimana manusia itu harus apa? Inilah yang kemudian ada tuntutan hidup atau lebih tepatnya kebutuhan hidup untuk mendapatkan suatu ketentraman rohani. Atau apa yang disebut dengan kepuasan spiritual itu. Nah, ketika mereka dilahirkan dalam bentuk atau di dalam satu lingkungan yang kristiani, ya di baptis, kemudian juga pada masa kecil datang ke gereja, mungkin kebutuhan rohani itu belum begitu nampak. Tapi ketika mereka dewasa dan pikiran itu naik gitu ya, apa yang didapatkan ketika dia mendapatkan ke gereja? Kalau misalnya, ceramah-ceramah yang ada, atau bahkan kitab suci yang ada di dalam Bible itu justru membuat mereka bertentangan dengan dirinya sendiri. Karena apa yang diajarkan oleh kitab suci tidak sesuai dengan akal sehat yang dia bangun melalui pendidikan yang sudah diperolehnya. Inilah kalau bisa dikatakan bahwa jika ada orang yang paling sibuk di Amerika ini, kelasnya kelas-kelas presiden begitu adalah Dr. Sabil Ahmad itu. Kenapa? Karena hampir setiap saat dia mendapatkan telepon, mendapatkan kunjungan, mendapatkan ini, berdakwah, mendistribusikan pekerjaan, proyek penjangkauan Islamic Circle of North ke Amerika. Jadi membuka banyak sekali cabang-cabang keislaman untuk memberikan jawaban semua atas pertanyaan yang muncul dari masyarakat Amerika itu. Pria kelahiran hidrabat dari India Selatan ini memang menampilkan satu model dakwah dengan lemah lembut. Pernah sekali waktu didatangi oleh orang-orang yang cukup garang dari kelompok-kelompok kluk-kluklan yang agak rasis itu. Tetapi dia tetap menunjukkan suatu keluhuran akhlaknya. Sehingga memang di kalangan para tetangganya, Sabil Ahmad ini memang menunjukkan suatu tetangga yang super baik. Itu pengakuan dari para tetangga di rumah Sabil Ahmad. Dan akhirnya bahkan Sabil Ahmad ini diundang oleh Vogue News dan CNN untuk didengar kesaksiannya. Karena begitu baiknya itu. Dan inilah yang mendorong tampaknya masyarakat Amerika itu berbondong-bondong. Dalam setiap kesempatan ketika ada open mosque yang dibuka oleh Gain Peace, mendapatkan kedamaian. Ini adalah cara bagaimana Sabil Ahmad bersama teman-temannya itu mengenalkan Islam kepada masyarakat Amerika. Yakni dengan perdamaian itu. Dakwah ini tampaknya diperoleh karena pengalaman-pengalaman pada tahun sebelumnya. Dimana ketika kelompok-kelompok sayap kanan, di bawah pimpinan Republik, zaman Josbus dulu, membuat skenario pengeboman WTC dan termasuk Pentagon dengan tabrakan pesawatnya itu. Jelas bahwa itu membuat stigmatisasi Islam itu sangat tinggi. Sehingga perlu diluruskan kembali misinformasi yang dibangun oleh jaringan-jaringan kantor berita mainstream di Amerika dan itu global sifatnya untuk mengurangi salah paham terhadap Islam itu. Islamofobia, stigmatisasi terhadap Islam itu nyaris merata karena kebanyakan orang-orang awam yang dibaca adalah dari media-media mainstream tanpa berpikir lebih dalam. Tetapi bagi kelas menengah, bagi kelas menengah Amerika, itu tidak cukup. Biasanya adalah ketika dikatakan bahwa ini teroris, maka yang dicari adalah latar belakang dari orang-orang yang dianggap teroris itu. Kalau dia disebut Islam, maka yang dicari adalah apa ajaran Islam itu. Inilah yang membawa justru banyak kelas menengah itu malah datang ke mesjid. Jadi satu sisi tampaknya kelompok-kelompok sayap kanan yang anti-Islam di Amerika dengan menyajikan suatu model teroris dengan kemasan mereka sendiri dan makar mereka sendiri untuk menyikat Islam. Tetapi satu hal yang tampaknya tidak diperhatikan adalah bahwa ada kelas menengah yang terpelajar, yang hidupnya sudah well educated, tidak cukup dengan membaca berita itu dan ingin tahu lebih dalam lagi ke dalam Islam. Dan dia menemukan Dr. Sabil Ahmad ini dengan berbagai Islamic centernya, tidak hanya di Amerika sebetulnya tetapi juga sampai ke Kanada dan tempat-tempat lain yang menunjukkan satu jawaban terhadap berbagai pertanyaan yang menghantui mereka. Apa sebetulnya Islam itu? Dan Sabil Ahmad selalu mengatakan bahwa kita umat Islam adalah kita memiliki kitab suci yang bahkan jauh lebih menghargai Nabi Isa daripada apa yang dikatakan di dalam Injil itu sendiri. Bahkan menurut Sabil Ahmad, kata yang disebut by name Muhammad itu hanya disebut lima kali. Isa disebut sebanyak 25 kali dan ada Nabi yang lebih banyak lagi disebut oleh Sabil Ahmad dari dalam Al-Quran itu by name dengan nama secara langsung itu lebih dari Nabi Isa, bisa ratusan kali. Siapa itu? Nabi Musa. Dan itu pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Sabil Ahmad ini sudah membuat para pendengarnya, orang-orang kelas menengah Amerika yang penasaran ini kemudian semakin terperang. Bahkan sering juga disebutkan oleh Sabil Ahmad itu, Anda satu-satunya nama perempuan yang disebut secara langsung di dalam Al-Quran, Al-Quran itu bukan dari Trah atau istri atau anak dari Rasulullah SAW, bukan dari Muhammad. Tetapi itu adalah Mariam. Semakin kaget lagi bahwa ternyata Mariam adalah figur sentral yang menjadi perbincangan di dalam Al-Quran. Dan kalau misalnya di dalam Injil ada atau dalam Al-Qitab disebutkan tentang kemujizatan Yesus atau Nabi Isa, ini menurut beliau, sama juga sebetulnya yang disebutkan di dalam Al-Quran itu. Tetapi ada satu mujizat yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang Nabi Isa, tapi tidak disebutkan di dalam Bibel. Tidak disebutkan dalam perjanjian baru. Apa itu? Ya ini kemampuan Nabi Isa. Allah berikan kemampuan Nabi Isa. Kemampuan untuk berbicara secara lancar, membela kesucian ibunya pada saat dia berusia hanya satu hari. Perjanjian baru tidak menyinggung sama sekali persoalan itu. Ini adalah hal-hal yang membuat masyarakat Amerika itu kelas-kelas menengah yang mencari jawaban terhadap fenomena Islam yang dibuat secara stigmatisasi dari para politisinya atau sayap kanannya itu membuat dia malah justru mendapatkan dan berinteraksi langsung dengan Al-Quran. Dan apa yang hasilnya itu adalah berbondong-bondongnya kelas menengah Amerika masuk ke dalam Islam. Inilah realitas-realitas hari ini. Semakin mereka bersentuhan langsung dengan kitab suci Al-Quran dan setiap persoalan yang muncul dia tanyakan ada jawabannya secara pasti dan meyakinkan membuat mereka kemudian menjadi muslim-muslim baru. Dan strategi yang dikembangkan oleh Dr. Sabil Ahmad ini bersama dengan jaringannya adalah ketika orang-orang punya potensi yang lebih cerdas, dia diminta untuk mengajar kepada para mu'alaf-mu'alaf baru. Jadi snowballing efeknya orang masuk Islam itu menjadi luar biasa. Coba bisa dibayangkan, kalau satu kehidupan sosial seperti yang ada di Amerika itu, kelas menengahnya yang terpelajar, yang well educated, itu sudah masuk Islam. Tinggal berapa langkah lagi, Amerika itu akan menjadi negara dengan mayoritas atau dengan dominasi Islam. Sisi yang lain, kita melihat bahwa setiap tahun Amerika menutup gerejanya itu 6.000 sampai 10.000 buah yang besar ataupun kecil. Karena apa? Sudah tidak menarik lagi bagi masyarakat Amerika. Kita berharap bahwa perkembangan Islam Amerika betul-betul menjadi suatu rekor baru. Karena orang betul-betul berbondong-bondong masuk ke dalam masjid untuk mendengarkan itu. Dan banyak yang berakhir menjadi mu'alaf. Dan setelah mu'alaf, dia sama-sama untuk membangun dakwah bersama. Banyak profesi sebagai membalik-mbalik baru dari mu'alaf ini dengan tingkat perjuangan yang semakin kuat di dalam membela Islam. Karena dia sudah bisa membedakan sekali bagaimana jalan yang sesak dan bagaimana jalan yang penuh dengan petunjuk ilahiyah itu. Beda sekali di dalam hidup. Dan itu ingin supaya teman-temannya yang tersesat itu mendapatkan hidayah. Bila itu fiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.